Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahaya Purnama menghadiri sekaligus membuka rapat kerja daerah Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi DKI Jakarta di Gedung Balai Kartini, Jalan Kotot Subroto, Jakarta Selatan, Rabu 26 Maret 2014. Dalam sambutannya, Basuki mengatakan, dengan adanya rakerda ini diharapkan kaum perempuan di ibu kota bisa diberdayakan secara maksimal untuk membantu program-program Pemprov DKI Jakarta. Di antaranya peningkatan layanan KB serta pencegahan menelarnya virus HIV-AIDS. Lebih lanjut, Basuki menambahkan, untuk meningkatkan layanan kesehatan bagi masyarakat, Pemprov DKI berencana membangun puskesmas di area pasar. Terima kasih. Kalau kita tahu 100 HIV-Nya kita, maka penanganannya tentu akan lebih baik. Nah, itu yang kita harus lakukan. Ini dari UB Kata, kita kamen-kamen. Kita kamen-kamen seluruh di Jakarta. Kalau misalkan semua tahu 100-nya. Karena ini penyebaran sudah luar biasa. Kita sudah mencoba membangun pemerintah kesehatan di pasar-pasar. Nah, yang mungkin. Ini kenapa? Karena ibu-ibu dia kurang mampu, setelah ekonomi, dia tidak mampu menyediakan transport sengaja ke puskesmas. Sementara itu, Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Bencana, Dedet Sukandar, mengatakan, Kaum perempuan di ibu kota akan terus diberdayakan, terutama masalah ekonominya. Karena itu, Pemprov DKI akan memberikan pinjaman modal dan pembekalan keterampilan bagi warga yang ikut program KB. Kalau mereka berkabung, ada pinjaman yang juga ya. Ada pinjaman yang juga mau ada modal di rumah, misalnya. Ya, istilahnya yang sebenarnya harus sekali dibikin dua yang sudah memilih. Ikut ke, apa, kalau di grupnya ke, kelompok UPPK. Istilahnya, pemberdayaan perempuannya itu lebih kepada ya. Dari Jakarta Selatan, Tim Berita Jakarta melaporkan.